Bab 1366-1370 Bab 1366, pelatihan terakhir. Masih ada sekitar lima hari tersisa sebelum tiga tahun habis, perjalanan makam surgawi ini akan berakhir. Sun Er di sampingnya tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari ekspresi kontemplasi di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan saat mendengar ini. Dia tidak berharap tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun hanya setengah tahun telah berlalu di dunia luar, mereka telah berlatih keras selama tiga tahun. Meskipun pelatihannya pahit dan membosankan, untungnya efeknya tidak terduga bagus. Xiao Yan baru saja maju ke Douzun bintang enam setelah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, dia telah mencapai puncak bintang delapan Douzun. Menambahkan banyak teknik dan tato klan, dia akan mampu melawan bahkan bintang sembilan elit Douzun. Tiga tahun telah memungkinkan Xiao Yan mengalami transformasi drastis. Haha, ini juga saatnya untuk pergi. Waktu benar-benar berlalu, Xiao Xuan di sampingnya juga tertawa. Suaranya mengandung kesedihan yang samar. Makam surgawi mungkin memungkinkannya untuk hidup dalam bentuk lain, tetapi itu juga membuatnya kesepian tanpa akhir. Dia seperti penjahat yang terperangkap di dunia yang hampa dari keaktifan. Leluhur, apakah kamu masih akan terus ada dengan cara ini di masa depan? Xiao Yan terdiam beberapa saat sebelum bertanya. Xiao Xuan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangguk dan menjawab, ini adalah harga untuk bertahan dalam bentuk lain. Kita tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Begitu kita melangkah keluar dari sini, kita akan langsung menghilang. Oleh karena itu, kita hanya bisa bertahan hidup di dunia ini dengan cara ini dan menanggung kesepian. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiao Xuan, hati Xiao Yan terasa sangat mengerikan. Xiao Yan dan Sun Er hanya tinggal di tempat ini selama tiga tahun, dan mereka merasa sulit untuk tinggal lebih lama, namun Xiao Xuan telah terjebak di tempat ini selama ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lama dari mereka. Apakah ada cara lain bagimu untuk dihidupkan kembali? Xiao Yan perlahan bertanya. Haha, aku sadar bahwa kamu adalah seorang alkemis. Beberapa pil obat tingkat tinggi memang dapat menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun, saya adalah jiwa yang mati bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, jiwa ini tidak lengkap. Xiao Xuan tersenyum dan tampak cukup berpikiran terbuka. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, Anak kecil, jika kamu merasa tidak enak di hatimu, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas Dodi. Jika Anda dapat mencapai level itu, Anda mungkin memikirkan cara untuk membantu saya melarikan diri. Namun, tidak ada gunanya bagimu untuk memikirkan saat ini. Alasan mengapa saya menahan kesepian dan tetap di sini bukan karena saya ingin dihidupkan kembali. Sebaliknya, saya berharap dapat mewariskan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Saya tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dikuburkan di makam surgawi yang gelap ini bersama saya. Petik 2 Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di hatinya. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Xuan itu benar. Bahkan jika Xiao Yan benar-benar memiliki metode untuk membebaskannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leluhur harap yakinlah, saya pasti akan kembali ke makam surgawi lagi. Namun, aku akan berhasil menembus kelas doseng saat aku kembali lagi nanti. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun akan sangat sulit untuk mencapai kelas doseng, dia akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. A. B. C. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia mempelajari wajah serius Xiao Yan. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan Xiao Yan. Bergetar, sebuah klaster cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Xuan. Ini adalah, Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat benda yang melayang keluar. Dia bisa melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan yang tergantung di gugusan cahaya. Aura misterius samar-samar dipancarkan darinya. Ini adalah ratu serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu serangga ini juga telah mencapai tingkat yang setara dengan kelas manusia Banseng, tetapi saat ini sedang dalam mode hibernasi. Kalau tidak, Anda tidak akan menembus dinding energi dengan mudah. Xiao Xuan tersenyum dan memberi tahu mereka. Ratu serangga kelas Banseng. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar kata-kata ini. Tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa. Itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak takut. Jika dia tahu bahwa benda ini sangat menakutkan, dia tidak akan mengambilnya karena penasaran. Tidak heran serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kami keluar dari dinding kristal. Itu karena Xiao Yan GG telah membawa ratu serangga keluar, Sun Er dengan penasaran melirik benda giok itu dan tertawa. Jika Anda diizinkan untuk mengeluarkan benda ini dan ia terbangun, ratu serangga akan diam-diam memasuki tubuh Anda dan secara diam-diam melahap doki Anda. Kecuali jika seorang elit dou seng turun tangan, tidak mungkin menemukannya di dalam tubuhmu, Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Keringat dingin segera muncul di dahi Xiao Yan ketika dia mendengar ini, dia sudah mengalami ini sekali. Meskipun dia saat ini bukan lagi dirinya di masa lalu, dia masih tidak ingin menyentuh benda-benda sialan ini. Untungnya leluhur memiliki mata yang tajam. Kalau tidak, aku akan berakhir dilukai oleh ratu serangga pelahap sialan ini. Xiao Yan berbicara dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Haha, ratu serangga ini memang merepotkan. Namun, itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno, Xiao Xuan tersenyum. Dia mulai menjelaskan ketika dia melihat mata Xiao Yan yang tidak yakin. Kain kaisar serangga kuno adalah semacam keterampilan do defensif khusus. Setelah disempurnakan, ia akan dapat mengambil bentuk baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda ini paling populer pada zaman kuno. Berdasarkan perkiraanku, jika serangga ini digunakan untuk memurnikan kain kaisar serangga kuno, kemungkinan besar ia akan mampu menahan serangan elit Ban Seng tanpa dihancurkan. Oh, mata Xiao Yan menjadi cerah ketika dia mendengar bahwa benda sederhana ini benar-benar dapat menahan serangan dari seorang elit Ban Seng. Tubuhnya sudah memiliki armor kuno Naga Phoenix. Jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, dia seharusnya dapat mempertahankan kehidupan kecilnya bahkan jika dia harus menahan pukulan dari seorang elit Do Seng, kan? Anda bisa yakin? Serahkan penyempurnaan hal ini padaku. Saya akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepada Anda sebelum Anda pergi, Xiao Suan tersenyum dan berkata. Saat ini kamu harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain. Hal apa? Xiao Yan bertanya dengan terkejut. Untuk menghabisi dua anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, seseorang tidak bisa melupakannya begitu saja, bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati. Xiao Suan berbicara dengan senyum tipis. Hun Yia dan Hun Li. Iya. Mata Xiao Yan menyusut setelah mendengarkan leluhurnya. Dia menjawab, Bagaimana saya bisa melupakan keduanya? Namun, hanya saja aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi saat ini. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah melonjak. Jika dia menghadapi Hun Yia dan Hun Li, dia akan bisa menghabisi mereka berdua tanpa harus memanggil wayang setan langit. Satu-satunya individu yang hidup di makam surgawi adalah Beberapa dari mereka, tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan jika keduanya mati di tempat ini, kemungkinan tidak ada yang tahu. Itu benar-benar lokasi terbaik untuk pembunuhan. Selama mereka masih di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lepas dari akal sehatku. Xiao Yan tersenyum kecil. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ruang di depannya berfluktuasi saat garis retak perlahan terbentuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang pekat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melangkah maju dan memasuki celah spasial. Sun Er mengikuti dari belakang. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua menghilang ke celah spasial. Ini bisa dianggap sebagai latihan terakhir Xiao Yan sebelum pergi. Kabut energi samar berlama-lama di udara tanah tak berujung ini. Badan energi kadang-kadang akan hanyut. Mereka sangat diam, muncul seperti hantu. Sosok yang mengenakan baju besi perak duduk di udara di atas reruntuhan batu yang berantakan. Energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas, sosok ini adalah tubuh energi yang telah mencapai tingkat bintang 9. Pada saat ini, mata tubuh energi ini dengan hati-hati menyapu area di bawah. Meskipun tidak ada satu orang pun yang hadir, instingnya selama bertahun-tahun menyebabkan dia merasakan sedikit bahaya. Tubuh energi fokus untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, tetapi tubuh energi bintang 9 ini baru saja rileks ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Dua rantai hitam menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Mereka disertai dengan suara dering saat mereka dengan cepat menembus tubuh energi ini. Selanjutnya, sosok hitam muncul di ruang kosong dalam sekejap dan meraih inti energi bintang 9. Badan energi ini memiliki energi yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sedikitpun. Sosok hitam itu secara acak memasukkan inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah muda yang mengerikan. Itu mengejutkan Hun Ya sejak saat itu. Ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam makam surgawi. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Yang terbaik adalah menjauh darinya. Sosok lain muncul segera setelah itu. Wajah yang ditutupi bekas luka menakutkan mengungkapkan dirinya sebagai Hun Li. Huff! Tidak disangka ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Si bajingan Xiao Yan benar-benar memiliki keberuntungan yang cukup, mata Hun Ya teduh. Dia melanjutkan dengan suara yang padat, kami akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingatlah untuk menggunakan token GEOG spasial untuk pergi begitu kita keluar. Jika ada berita yang menyebar, klan Gu pasti akan menahan kita. Adapun Xiao Yan, Huff! Begitu kita memiliki kesempatan di masa depan, saya secara alami akan memimpin beberapa orang untuk melenyapkan pavilion bintang jatuh bersamanya. Hun Li perlahan mengangguk. Keinginan membunuh yang kaya memenuhi kedua matanya. Mereka telah ditundukkan oleh Xiao Yan sejak mereka memasuki makam surgawi. Bagaimana bisa dua orang yang bangga ini menerima hasil ini? Tidak perlu menunggu sampai waktu berikutnya. Bukankah akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Kalian berdua, benarkan. Namun, riak misterius tiba-tiba muncul saat Hun Li mengangguk. Tawa lembut perlahan menyebar saat dua sosok melangkah ke ruang kosong. Mereka muncul dengan wajah tersenyum sementara Hun Ya dan Hun Li tampak murung. A. Dikatakan Do Seng di sini, tapi beberapa paragraf sebelum berbicara tentang menerobos ke kelas Do Di sebelum dia bisa DP apapun untuk membantu di sini. B. Benar tapi dia tidak bisa mengatakan, aku akan menembus kelas Do Di ketika tidak ada Do Di selama lebih dari seribu tahun. C. Begitu. Bisakah kita menambahkan setidaknya ke untuk memberitahu pembaca bahwa dia akan mencoba lebih banyak? Saat ini, rasanya aneh menyebut Do Di dan kemudian hanya mengatakan dia akan datang sebagai Do Seng. Bab 1367, Bunuh. Xiao Yan. Ekspresi Hun Ya dan Hun Li perlahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok itu dengan mantap berjalan keluar dari kehampaan. Xiao Yan dengan lembut meregangkan tubuhnya. Dia dan Sun Er melayang di udara. Matanya menatap Duo Hun di bawah dengan sedikit menggoda saat dia berkata, sudah dua tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sepertinya kalian berdua belum melakukannya dengan baik. Petik 2. Ekspresi Hun Ya suram. Matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya, tetapi hatinya diam-diam menghela nafas lega setelah gagal menemukan ahli misterius itu sejak saat itu. Dia dengan dingin tertawa, Xiao Yan, kamu tidak boleh terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu di makam surgawi, kamu cepat atau lambat akan menjadi tunawisma yang tersesat begitu kita meninggalkan tempat ini. Karena itu masalahnya, aku harus membuat kalian berdua tetap di sini selamanya. Saya pikir dengan kekuatan anda berdua, anda seharusnya bisa menjadi badan energi bintang delapan, kan? Xiao Yan samar-samar tersenyum. Namun, kata-katanya menyebabkan rasa dingin meningkat di dalam tubuh Hun Ya dan Hun Li. Delapan badan energi bintang pada dasarnya adalah eksistensi rendahan di tingkat ketiga makam surgawi. Jika mereka berdua menjadi keberadaan itu, akan jauh lebih baik untuk mati saja. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Duo Hun Ya menyipitkan mata. Nada mereka gelap dan menyeramkan. Setelah bertukar pukulan terakhir kali, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan Xiao Yan dan Sun Er. Namun, kelompok Xiao Yan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka jika mereka ingin melarikan diri. Begitukah, Xiao Yan menyeringai dan bertanya-tanya dengan lembut. Kualifikasi apa yang kamu, sampah dari klan Xiao yang ditolak, harus bertindak arogan di depan kami. Jika kamu tidak mengandalkan kekuatan seorang wanita, kamu pasti sudah mati berkali-kali. Hun Li dengan dingin diejek. Keinginan membunuh di matanya tampak sangat padat. Jika dia tidak takut pada Sun Er, dia pasti sudah menyerang tanpa kendali dan benar-benar menghabisi Xiao Yan. Jangan impulsif. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk memiliki keberanian untuk tampil. Ayo mundur dulu. Hun Ya tampak jauh lebih tenang. Meskipun hanya Xiao Yan dan Sun Er yang muncul saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kegelisahan. Dia meraih Hun Li dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Li ragu-ragu setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Ya. Dia hanya bisa dengan enggan mengangguk saat dia dengan dingin berkata, Xiao Yan, sebaiknya kamu mengingat ini. Kali berikutnya kita bertemu pasti akan menjadi waktu ketika pavilion bintang jatuhmu dimusnahkan. Hun Li dan Hun Ya terbang kembali setelah mengucapkan kata-kata itu. Mata mereka dengan hati-hati tertuju pada Xiao Yan dan Sun Er. Dou Qi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Aku khawatir apakah kamu bisa pergi atau tidak, itu terserah kalian berdua. Xiao Yan menyeringai dan berkomentar dengan lembut ketika dia melihat Hun Ya dan Hun Li mundur. Serahkan padaku. Tubuh Xiao Yan menghilang dengan cara seperti hantu setelah kata terakhirnya terdengar. Senyum mempesona muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiao Yan menghilang. Xiao Yan saat ini telah mencapai puncak bintang delapan dou sun. Level semacam ini lebih kuat dari duo Hun. Oleh karena itu, Xiao Yan yang sekarang sudah cukup untuk menghadapi mereka berdua. Huff! Kamu meminta untuk mati. Hun Ya dan Hun Li merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan menghilang. Sebuah kilatan sengit berkedip di mata Hun Li. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat dia mengepalkan tinjunya, dan kabut hitam dingin melonjak keluar. Itu dengan kejam menabrak ruang kosong di depannya. Tubuh yang agak ilusi perlahan muncul ketika tinju Hun Li meninju udara. Sebuah lengan panjang terulur dan dengan lembut meraih tinju Hun Li, yang tertutup kabut hitam. Api menakutkan menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan saat tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kabut dingin yang gelap di kepalan tangan Hun Li mengeluarkan suara mendesis karena benar-benar menguap. Kamu telah meningkat sangat sedikit selama dua tahun ini. Betapa mengecewakannya. Tangan Xiao Yan seperti batu. Itu tidak bergerak sedikit pun terlepas dari bagaimana Hun Li berjuang. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat ekspresi Hun Li berubah. Xiao Yan menggoyangkan lengannya dan anehnya melewati tinju Hun Li sebelum menghancurkan dada pihak lain dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah diseduh untuk waktu yang lama setelah kontak. Bang! Kekuatan dahsyat itu membuat dada Hun Li bergetar. Setelah mengalami pukulan yang begitu berat, ekspresi Hun Li menjadi pucat dalam sekejap. Seteguk darah merah dimuntahkan dengan liar dari mulutnya. Tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia akhirnya bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan 100 meter sebelum perlahan berhenti. Delapan bintang douzun. Sok tiba-tiba melonjak ke wajah Hun Ya saat dia melirik Hun Li di selokan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Kedua matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat Xiao Yan. Aura yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya telah mencapai bintang kedelapan, dan kekuatan aura itu jauh lebih kuat daripada miliknya. Bagaimana ini mungkin? Mulut Hun Ya berkedut. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan raungan. Selama dua tahun yang singkat ini, mereka berdua bahkan gagal meningkatkan kekuatan mereka dengan satu bintang. Namun Xiao Yan telah melonjak dari bintang enam douzun ke bintang kedelapan. Hun Ya benar-benar tidak dapat menerima perbedaan besar seperti ini. Giliran Anda, mata Xiao Yan mendarat di Hun Ya yang tampak terkejut setelah menghabisi Hun Li dengan momentum yang cepat dan kuat. Dia tertawa dengan suara samar. Hun Ya mengepalkan tinjunya saat melihat Xiao Yan menoleh. Murid-muridnya menjadi jahat saat mereka menatap Xiao Yan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel. Dengan perubahan segel ini, Tato Klan misterius dengan cepat muncul di alisnya. Meskipun aku tidak menyadari mengapa kekuatanmu melonjak, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk mempertahankanku. Kekuatan Hun Ya melonjak dengan cepat dengan munculnya Tato Klan. Ceritan sengsara tajam dari roh terus dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan Xiao Yan mungkin telah melonjak ke level saat ini, tapi itu tidak cukup untuk membuat Hun Ya panik. Sebelumnya, Hun Li dirugikan karena dia ceroboh. Dia telah menderita pukulan fatal bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan Tato Klan-nya. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkan Hun Li secepat ini. Oleh karena itu, Hun Ya percaya bahwa selama dia sedikit lebih berhati-hati, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mempertahankannya. Hun Ya tidak berniat untuk tetap berada di belakang untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiao Yan meskipun telah memanggil Tato Klan. Masih ada Sun Er yang lebih kuat lagi yang menonton dengan mengancam dari samping. Begitu dia turun tangan, Hun Ya tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia mengambil keuntungan dari peningkatan besar dalam Doki-nya. Tubuhnya berbalik, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas jauh. Namun, suara Hun Ya baru saja keluar dari mulutnya ketika sosoknya yang cepat tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya melihat kekejauhan dengan penuh kebencian. Sosok yang mengepakan sepasang sayap tulang sebening kristal berdiri di udara. Wajah mengejek itu secara mengejutkan milik Xiao Yan. Hun Li, kamu dapat yakin bahwa aku akan membantumu membalas dendam seratus kali lipat untuk ini. Hun Ya mengatupkan giginya dan berbicara sementara tubuhnya bergegas pergi. Melihat kecepatan Xiao Yan yang tidak bisa dideteksi, hati Hun Ya juga tenggelam, tapi dia tidak banyak ragu. Kakinya menginjak udara kosong dan Dou Qi di dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Itu membawa tekanan energi yang sangat kuat saat bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan, mati. Hun Ya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya ketika dia melihat bahwa Xiao Yan terlalu arogan untuk menghindar. Setelah mengaktifkan tatoklannya, bahkan seorang ahli Dou Zun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berbenturan langsung dengannya. Xiao Yan tidak diragukan lagi ingin bunuh diri. Ci, ada sedikit perubahan di wajah Xiao Yan saat melihat Hun Ya mempertaruhkan semuanya. Tubuhnya tidak mundur. Dia malah maju selangkah. Matanya tenang saat dia melihat sosok cahaya energi yang membesar dengan cepat itu. Hun Ya sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan Xiao Yan. Angin liar dan keras menekan jubah Xiao Yan sampai mereka berkibar. Tangan kanannya mengepal menjadi tinju. Dou Qi yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat dia dengan kejam melemparkan pukulan. Bang! Setelah pukulan Hun Ya terlempar, ruang di depannya runtuh. Garis spasial hitam setinggi lima kaki dengan cepat meluas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, ini adalah takdir untuk menyombongkan diri lebih dari yang kamu mampu. Anda harus mengingatnya dengan kuat di kehidupan Anda selanjutnya. Petik 2. Ukulan yang berisi angin menakutkan dengan cepat menghantam Xiao Yan. Terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu, senyum dingin yang pekat muncul di wajah Hun Ya. Hati Hun Ya tiba-tiba bergetar saat Tato Klan ini muncul. Kegelisahan diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Riak samar akhirnya muncul di dalam mata hitam tua seperti Xiao Yan. Senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Akhirnya, Tato Klan misterius perlahan muncul. Tato Klan-Klan Xiao. Xiao Yan tersenyum saat mengamati wajah padat di depannya, yang berada di dekat. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan Doki yang bergejolak tiba-tiba meledak. Bang. Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Suara keras yang menakutkan meledak seperti guntur. Banyak garis setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Chi. Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang mengamuk di langit. Sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Batu-batu besar di jalurnya meledak menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. Guru. Seteguk darah segar bercampur dengan fragment organ dimuntahkan dari mulut Hunya saat dia berbaring di dalam debu batu yang tebal. Dia merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Kengerian dan penyesalan akhirnya muncul di matanya. Sosok kurus perlahan muncul di langit. Mata acuh-ta'acuh melirik Hunya di bawah, yang berada di ranjang kematiannya. Kepalanya bergetar saat dia melangkah di udara kosong saat dia perlahan berjalan ke sosok cantik di kejauhan. Tenang. Akan ada lebih banyak anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan. Mata Hunya secara bertahap menyerah pada kegelapan sebagai suara acuh-ta'acuh lembut ditransmisikan ke telinganya. Bab 1368 meninggalkan makam surgawi. Ruang di dalam aula kuno yang sunyi sedikit berfluktuasi. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul sebelum mendarat di aula. Mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er yang telah membunuh Hun Li dan Hunya. Pertarungan kali ini benar-benar cepat. Xiao Yan telah habis-habisan selama kedua serangannya. Dia telah menggunakan taktik cepat dan ganas untuk membunuh Hun Li diikuti oleh Hunya. Duo Hunya adalah bintang delapan douzuns. Jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan bahkan bintang sembilan biasa douzun akan kesulitan menghabisi keduanya. Namun, keduanya telah tertangkap basah, meninggalkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Salah satu dari mereka langsung dibunuh oleh Xiao Yan. Jika tidak, jika mereka berdua benar-benar mempertaruhkan segalanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak upaya untuk menghadapi mereka. Xiao Yan dan Sun Er tinggal beberapa hari di luar setelah membunuh Hunya dan Hun Li. Baru kemudian mereka kembali ke aula kuno ini. Kamu telah kembali. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima kumpulan cahaya hitam itu. Dia dengan lembut memegangnya dan perasaan halus seperti sutra muncul di tangannya. Itu sangat nyaman. Xiao Yan dan Sun Er baru saja muncul di aula besar ketika sosok Xiao Xuan berangsur-angsur muncul di depan mereka. Dia tidak menanyakan tentang hasil perjalanan itu. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hitam pucat muncul di dalamnya. Dia secara acak melemparkannya ke Xiao Yan. Ambil. Ini adalah kain kaisar serangga kuno. Hal ini dapat dikenakan di tubuh Anda, dan dapat berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meskipun ini membutuhkan douqi untuk terus mendukungnya, ia dapat terus bertahan melawan serangan apapun. Petik 2. Teteskan setetes darah esensi ke dalamnya dan kamu akan dapat menyimpannya di tubuhmu. Xiao Xuan tersenyum dan mengingatkannya. Xiao Yan melakukan apa yang diperintahkan ketika dia mendengar pengingat Xiao Xuan. Dia meneteskan setetes darah esensi pada cahaya hitam dan pakaian itu segera bergoyang. Itu tampak seperti cairan saat bergerak di atas tangan Xiao Yan dan menyatu dengan telapak tangannya. Begitu cahaya hitam itu menyatu dengan tubuh Xiao Yan, dia segera merasakan energi aneh menyebar di kulitnya seperti jaring. Itu menutupi setiap sudut tubuhnya. Jantungnya bergetar dan cahaya hitam samar keluar dari kulitnya. Itu dengan cepat membentuk pakaian hitam yang tidak mencolok. Apakah ini kain kaisar serangga kuno? Itu memang misterius. Telapak tangan Xiao Yan perlahan mengusap pakaian hitam di tubuhnya. Bahan lembut memberi Xiao Yan perasaan yang sangat sulit. Dia tanpa sadar memuji kain itu. Haha, kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh banyak ahli, terutama kain kaisar serangga yang telah disempurnakan dari ratu serangga. Nilainya tidak akan kurang dari skill Dou Kelastian, dan itu adalah objek langka yang hanya bisa diperoleh melalui keberuntungan. Lagi pula, keberadaan yang kuat seperti ratu serangga tidak bisa diperoleh begitu saja hanya karena seseorang menginginkannya. Xiao Xuan membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Meskipun kain kaisar serangga kuno ini membutuhkan perawatan Doki, kelelahan ini tidak banyak menjadi beban bagi Xiao Yan karena ia memiliki metode Ki Kelas Kuasotian. Oleh karena itu, kain kaisar serangga ini dapat terus berada di tubuhnya. Oleh karena itu, setiap serangan diam-diam yang tidak terduga dapat diselesaikan dengannya. Itu benar-benar akan mengurangi jumlah masalah yang akan dia hadapi. Setelah menghitung hari, kamu harus meninggalkan makam surgawi hari ini. Xiao Xuan tersenyum kecil saat dia melihat Xiao Yan bermain dengan kain kaisar serangga. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berbicara lagi. Mata Xiao Yan bergeser dari kain kaisar serangga saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap, suasana di aula besar tampak sedikit serius. Uff, kamu akhirnya harus pergi. Anda adalah satu-satunya harapan untuk klan Xiao. Xiao Xuan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, Anak kecil, aku akan menunggumu kembali ke makam surgawi. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Anda akan mengecewakan saya. Petik 2 Leluhur, yakinlah, Xiao Yan tidak akan memiliki wajah untuk datang dan melihatmu sebelum aku mencapai kelas doseng. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Xuan mengungkapkan ekspresi senang saat dia perlahan mengangguk. Sun Er di samping menyaksikan keduanya berbicara. Dia tiba-tiba menyela lama kemudian. Xiao Yan gge, waktu habis. Keduanya, yang sedang mengobrol dengan gembira, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Xiao Yan terdiam sejenak sebelum menangkupkan tangannya ke Xiao Xuan sebelum membungkuk rendah padanya. Eh, anak kecil, masa depan klan Xiao tergantung padamu, Xiao Xuan tersenyum dan berkata dengan lembut. Xiao Yan mengangguk berat. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Kekuatan hisap yang tidak bisa dilawan ditransmisikan dari ruang sekitarnya. Tampaknya dengan paksa menyerap ruang itu sendiri. Leluhur, berhati-hatilah. Xiao Yan pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu melarikan diri. Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat, Xiao Yan menyadari bahwa tiga tahun sudah habis. Makam surgawi dengan paksa mengusir semua orang. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat celah besar tiba-tiba terkoyak. Sebuah kekuatan hisap meletus dan dengan ganas menelan Xiao Yan dan Sun Er. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia melihat tempat di mana Xiao Yan dan Sun Er menghilang. Setelah itu, dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam. Leluhur klan Xiao, kamu pasti harus memberkati anak kecil ini. Penghancuran atau kebangkitan klan Xiao sepenuhnya bergantung padanya. Banyak sosok tergantung di langit di atas pegunungan hijau subur. Mata mereka terfokus pada ruang yang terdistorsi. Penatua Tong Xuan, batas waktu tiga tahun harus habis hari ini, kan? Sesosok di tempat tertentu di langit bertanya kepada seorang penatua berjubah coklat ke abu-abuan. Aye, penatua Tong Xuan mengangguk acuh tak acuh. Matanya mengamati ruang yang terdistorsi. Hatinya juga sedikit cemas. Dia jelas menyadari bahaya di dalam makam surgawi. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada beberapa individu muda dari klan Gu, klan Gu akan benar-benar menderita kerugian besar. Aku ingin tahu siapa yang akan mengalami peningkatan terbesar kali ini. Seorang tetua dari klan Gu membelai janggutnya dan tertawa. Ini akan tergantung pada nasib mereka sendiri. Petik 2 titik 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 petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Ciii, sementara banyak sosok di udara mengobrol satu sama lain, tanda spasial hitam tiba-tiba terbuka. Beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mereka berasal dari klan Lei, sepertinya mereka tidak banyak menderita. Sosok-sosok di sekitarnya perlahan mengangguk ketika mereka melihat dua sosok yang pertama kali muncul. Selain itu, aura keduanya jelas jauh lebih kuat dibandingkan ketika mereka memasuki makam surgawi setengah tahun yang lalu. Tampaknya mereka telah membuat keuntungan yang signifikan di makam surgawi. Mereka dari klan Yao telah keluar, dan klan Yan. Setelah dua dari klan Lei, yang lain muncul dari ruang satu demi satu. Sebagian besar aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada sebelum mereka memasuki makam surgawi, terutama kasus salah satu anggota klan Xi. Dia telah maju dari bintang 7 Dozun ke bintang ke-8. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Ciii, retakan spasial lain muncul di depan. Mata semua orang. Segera, dua sosok melayang di bawah fokus banyak mata. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah saat mereka muncul. Beberapa sesepuh dari klan guburu-buru melepaskan kekuatan lembut ketika mereka melihat ini. Kekuatan lembut mengangkat kedua tubuh ke udara. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa kedua sosok itu benar-benar tidak memiliki kehidupan. Mereka adalah Hunya dan Hunli dari klan Hun, keduanya telah meninggal di makam surgawi. Ekspresi cukup banyak orang berubah ketika mereka mengenali mayat-mayat itu. Pada saat yang sama, Penatua Tongsuan mengerutkan kening dan berkomentar dengan suara yang dalam. Semua anggota klan gu saling berhadapan saat mereka mempelajari dua mayat di langit. Mereka diam-diam menyombongkan diri di dalam hati mereka. Klan gu sudah berselisih dengan klan Hun. Hati mereka pasti akan memiliki pikiran seperti itu ketika mereka melihat bahwa keduanya telah mati secara sial di makam surgawi. Huo Suan dan yang lainnya, yang telah memasuki makam surgawi bersama mereka berdua, tercengang saat mereka melihat mayat Hunya dan Hunli. Mereka merenungkan beberapa pemikiran. Makam surgawi mungkin berbahaya, tetapi semua orang jelas menyadari kemana mereka harus pergi dan kemana mereka harus menghindari. Namun, mengapa Hunya dan Hunli mati bersama? Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Huo Suan bergumam pelan. Apa maksudmu? Alis tipis Huo Zi berkedut saat dia mengajukan pertanyaan. Keduanya berencana menyerang Xiao Yan saat mereka memasuki makam surgawi. Sebelum kami semua berkumpul, mereka telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan dan Sun Er. Huo Suan berkata dengan tenang. Apakah menurutmu Xiao Yan dan Sun Er membunuh mereka berdua? Jika keduanya bergandengan tangan, bahkan bintang sembilan Do Sun tidak akan bisa menghentikan mereka untuk melarikan diri. Dengan kekuatan Xiao Yan, aku takut, Huo Zi tidak setuju. Siapa tahu, dua orang ini bukanlah karakter yang baik. Tidak masalah jika mereka mati, Huo Suan mengangkat bahu. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan matanya beralih ke ruang di belakangnya. Ruang di tempat itu perlahan terkoyak saat empat sosok kuat perlahan berjalan keluar. Semua orang menyapu mata mereka ke angka-angka ini dan segera menghela nafas lega. Keempat sosok itu milik kelompok Gu Qing Yang. Kelompok Gu Qing Yang menghela nafas bersama saat mereka berjalan keluar dari garis retakan spasial dan melihat pegunungan hijau subur di sekitarnya. Tiga tahun pelatihan pahit benar-benar terlalu tak tertahankan. Hah, itu Hunya dan Hunli. Mata kelompok Gu Qing Yang tiba-tiba berhenti pada dua sosok tak bergerak yang tergantung di langit. Mereka langsung kaget dan berteriak keras. Mati, Gu Qing Yang merajut alisnya dan berkomentar dengan lembut. Siapa yang bisa begitu kejam? Dia benar-benar membunuh dua karakter kejam ini. Gu Hua berteriak kaget. Mereka berempat berkedip. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya meneriakkan hal yang sama. Xiao Yan. Penatua Xiao Xuan tidak menyerang saat itu. Mengingat karakternya, dia pasti merasa bahwa menyerang keduanya adalah penghinaan. Apalagi kedua orang ini sangat licik. Tidak mungkin bagi mereka untuk memprovokasi badan-badan energi yang mereka tidak mampu untuk memprovokasi. Dari sini, satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Namun, satu-satunya di makam surgawi yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka adalah kami berempat jika kami menyerang bersama. Namun, kami tidak melakukannya. Melihatnya seperti ini, Gu Zhen bergumam. Hanya bisa Xiao Yan dan Sun Er. Jika Hun Ya dan Hun Li bergandengan tangan, mereka akan mampu bertarung dengan ahli bintang sembilan. Sun Er mungkin kuat, tapi tidak akan sulit bagi keduanya untuk melarikan diri. Gu Qing yang mengerutkan kening sambil memikirkan situasinya. Sementara kelompok itu saling berhadapan, ruang di depan tiba-tiba beriak. Segera, seorang pria dan seorang wanita menginjak udara kosong dan perlahan-lahan muncul di depan semua mata di daerah itu. Itu, Xiao Yan. Aura yang sangat kuat. Tidak heran, mata kelompok Gu Qing yang menyipit ketika kedua sosok itu muncul. Mereka bergumam di antara mereka sendiri, Bab 1369, Hun Lin Sosok. Pria dan wanita tinggi perlahan melangkah keluar dari ruang kosong di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka dengan mantap berdiri di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup dan pakaian mereka menari dengan lembut. Mereka seperti sepasang kekasih abadi. Sun Er, Penatua Tong Suan dan yang lainnya mempelajari wanita berpakaian hijau di langit sebelum menghela nafas lega. Sun Er tidak diragukan lagi adalah orang yang paling penting dalam kelanggu. Jika ada kecelakaan yang terjadi padanya, mereka akan berakhir dengan kerugian besar yang tidak dapat diisi. Itu Xiao Yan, ya, Aura ini. Mata tetua Tong Suan berhenti pada Sun Er sebelum tiba-tiba beralih ke pemuda berambut hitam di sampingnya. Setelah itu, matanya sedikit mengeras, dan sebuah kejutan muncul di dalamnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa Aura Xiao Yan telah mencapai bintang delapan dosun. Ini berkali-kali lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Kekuatannya telah meningkat tiga bintang, kecepatan yang menakutkan. Beberapa sesepuh saling berhadapan. Ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Meskipun makam surgawi misterius dan memiliki aliran waktu yang unik, cukup luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak tiga bintang selama tiga tahun. Paling tidak, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang meningkat pesat, bahkan jika dibandingkan dengan banyak orang yang pernah memasuki makam surgawi sebelumnya. Mungkinkah, karena makam Xiao Suan, Penatua Tong Suan sedikit mengerutkan kening. Dia sangat berpengetahuan dan menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan tiga bintang. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan makam yang ditinggalkan Xiao Suan di makam surgawi. Xiao Yan dan Sun Er di langit melihat sekeliling mereka sambil ditatap oleh banyak pasang mata. Mereka menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah tertutup di dalam aula kuno untuk waktu yang lama, dunia luar tampak sangat indah bagi mereka. Tidak terduga bahkan mayat Hun Ya dan Hun Li dikirim keluar. Mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada dua mayat yang tergantung di langit. Alisnya terangkat tanpa disadari saat dia bergumam. Haha, saudara Xiao Yan, tidak terduga bahwa kekuatanmu telah mencapai tahap ini hanya dalam dua tahun. Huo Suan memimpin Huo Zi sambil tersenyum. Dia tiba saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Huo Suan kemudian menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Saudara Huo Suan juga telah berkembang cukup cepat. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Huo Suan saat ini mencapai puncak bintang delapan douzun. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan Anda? Huo Suan tertawa getir. Dua tahun lalu, Xiao Yan hanyalah douzun bintang enam sementara dia adalah douzun bintang delapan. Sekarang, Xiao Yan telah mencapai puncak douzun bintang delapan sementara dia baru saja maju dari tahap awal douzun bintang delapan ke posisi dekat puncak bintang delapan douzun. Jika seseorang membicarakannya, dia sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengerti bahwa tidak mungkin kekuatannya melonjak sebanyak ini jika dia tidak mendapatkan warisan Xiao Suan. Selamat. Kelompok Gu Qing yang juga datang saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Huo Suan. Mereka semua tersenyum dan memberi selamat kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menanggapi ucapan selamat mereka. Kedua orang ini benar-benar tidak beruntung. Gu Qing yang melirik dua mayat sedingin es yang tergantung di langit sebelum dia tiba-tiba berkomentar. Alis Xiao Yan berkedut saat mendengar ini. Dia segera menjawab tanpa meninggalkan jejak. Itu bisa dianggap sebagai pembalasan. Mendengar jawaban Xiao Yan, Gu Qing yang bisa menebak bahwa masalah kematian duo Hun kemungkinan terkait dengan Xiao Yan, terutama karena kekuatannya melonjak. Jika dia bergandengan tangan dengan Sun Er, bukan tidak mungkin untuk membunuh Hun Ya dan Hun Li. Masalah ini kemungkinan akan sedikit merepotkan. Ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini untuk kemunculan Hun Ya dan Hun Li, Gu Qing yang berkata dengan lembut. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat dua kabut hitam bergegas dari langit yang jauh seperti naga hitam. Mereka muncul di samping dua mayat es itu beberapa saat kemudian. Hun Ya, Hun Li, kedua kabut hitam itu bergetar. Mereka berubah menjadi dua orang tua berjubah hitam yang menatap mayat Hun Ya dan Hun Li. Tampaknya mereka disambar petir. Tak satupun dari mereka yang mengira keduanya, yang telah memasuki makam surgawi, akan benar-benar mati. Orang-orang di sekitar juga buru-buru mundur ketika mereka melihat mata mereka memerah. Mereka takut kedua lelaki tua ini tiba-tiba menjadi gila. Hah! Mata kedua lelaki tua berjubah hitam itu memerah, dan mereka mulai terengah-engah seperti banteng. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba bertukar pandang. Mata mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan di langit. Sebelum Hun Ya dan Hun Li memasuki makam surgawi, mereka menyadari bahwa Hun Ya dan Hun Li berencana membunuh Xiao Yan di makam surgawi. Namun, Xiao Yan saat ini baik-baik saja dan kekuatannya bahkan melonjak. Di sisi lain, Hun Ya dan Hun Li berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan mereka segera menempatkan keraguan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan. Mereka berdua dengan kejam menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka tidak tahan lagi. Raungan marah yang berisi keinginan membunuh bergema di langit. Xiao Yan mengalihkan pandangannya yang tenang saat mendengar raungan itu. Dia bertanya dengan suara lemah, apakah ada yang ingin kamu katakan? Hidup untuk hidup. Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram. Lengan bajunya bergetar setelah kata terakhirnya terdengar. Rantai hitam yang berisi aura dingin gelap menembus udara kosong dan menembak dengan kejam ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menghadapi serangan mendadak pria tua berjubah hitam itu. Dia mengambil langkah ke depan dan mengulurkan telapak tangan yang tertutup api. Tangannya dengan kuat meraih rantai hitam pekat itu. Api ungu coklat mengikuti rantai dan bergegas turun sebelum menyerang lelaki tua itu. Huff! Pena tua berpakaian hitam itu mendengus dingin saat melihat Xiao Yan membalas. Dia mengepalkan tinjunya. Kabut hitam itu seperti naga beracun saat mengikuti rantai dan mengeluarkan raungan. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan garis api ungu coklat. Bang! Api dan kabut hitam meledak saat bersentuhan. Kekuatan yang kuat memotong rantai. Rantai itu meledak di langit, dan angin kencang menyapu dari titik ledakan. Bahu Xiao Yan bergetar dan anginnya hilang. Di sisi lain, pria tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Jelas, dia dirugikan dalam pertukaran ini. Orang tua, seseorang seharusnya tidak berperilaku tanpa malu-malu. Xiao Yan membuang rantai di tangannya. Matanya sedingin es saat mereka fokus pada sesepuh berpakaian hitam. Dia dengan dingin tertawa. Pria tua, berpakaian hitam itu menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sangat jelek. Kekuatan lelaki tua itu ada di sekitar bintang 8 Douzun. Tapi dia tidak berharap Xiao Yan mendapatkan keuntungan di tangannya. Hun Lin? Ini adalah alam Gu, bukan alam Hun Mu. Penatua Tong Xuan juga mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Huff, Xuan Tong, anggota klan Hun kami telah kehilangan nyawa mereka di tempatmu ini. Kalian semua berbagi kesalahan. Orang tua yang dipanggil Hun Lin itu berteriak dengan marah. Xiao Yan, saya pikir Anda harus patuh mengikuti saya kembali ke klan Hun. Jika Anda benar-benar bukan pembunuh Hun Ya dan Hun Li, kami pasti tidak akan mempersulit Anda. Pria tua berpakaian hitam lainnya dengan dingin berteriak. Tidak masuk akal, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa saat mendengar ini. Kedua orang tua ini benar-benar bodoh. Mereka sebenarnya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan-tuan, makam surgawi dipenuhi dengan bahaya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa seseorang akan dapat keluar dengan lancar. Jika Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan GG adalah pembunuhnya, tolong jangan menyerang secara acak. Bagaimanapun, tempat ini adalah klan Gu saya. Mata cantik Sun Er melirik duo Hun Lin saat dia berbicara dengan samar. Selain itu, masalah ini tidak dianggap selesai. Hun Ya dan Hun Li pernah meluncurkan serangan diam-diam pada semua orang dari klan Gu kami di makam surgawi. Kalian berdua mungkin harus memberikan penjelasan untuk ini. Banyak mata di langit mengeluarkan suara, suosh, saat mereka beralih kedua tetua Hun ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah anggota klan Gu. Oleh karena itu, mata itu samar-samar mengandung niat buruk. Hun Lin, apakah yang dikatakan Sun Er benar? Ekspresi penatua tongsuan berangsur-angsur menjadi jelek. Dia menatap Hun Li dan Hun Ya sebelum menangis dengan suara yang dalam. Sun Er memiliki garis keturunan ilahi. Dia tidak diragukan lagi orang yang paling penting di klan Gu. Jika Hun Ya dan Hun Li benar-benar berani menyerangnya, dia pasti akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada para tetua. Wajah duo Hun Lin berubah ketika mereka melihat bahwa Sun Er telah membalikkan keadaan. Mereka tidak menyangka Hun Ya dan Hun Li begitu berani. Mereka berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi, tetapi jelas bahwa mereka tidak boleh mengakui bahwa kelompok Sun Er diserang pada saat ini bagaimanapun caranya. Hun Li dengan dingin berteriak, Hef, kata-kata yang tidak masuk akal. Anda hanya mencoba untuk membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini, kita berada di alam Gu dan kita berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Xiao Yan, sebaiknya kamu ingat bahwa klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hun Ya dan Hun Li di masa depan. Wajah Xiao Yan tenang. Dia dengan samar menjawab, Aku akan mengingat kata-katamu di hatiku. Mata para tetua Hun menjadi gelap dan dingin ketika mereka mendengar jawaban Xiao Yan. Lupakan anggota klan Gu yang hadir. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan, mereka berdua akan kesulitan menangkapnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melambaikan tangan dan mengambil mayat Hun Li dan Hun Ya. Wajah mereka sangat hijau saat mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas ke pintu keluar alam Gu. Ekspresi dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kedua sosok itu menjauh. Matanya menyapu sekelilingnya dengan hati-hati. Namun, ia menemukan bahwa kelompok dokter peri kecil tidak ada. Penemuan ini menyebabkan dia mengerutkan kening. Kelompok dokter peri kecil pasti akan meninggalkan satu orang menunggunya kecuali ada beberapa keadaan khusus. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada pavilion bintang jatuh? Bab 1370 mengungkap tangan. Seseorang. Tubuh Elder Tong Xuan bergerak saat dia melihat tim dua orang Hun Lin semakin menjauh. Dia muncul di depan Sun Er dan bertanya, Sun Er, kamu baik-baik saja. Sun Er menggelengkan kepalanya. Xiao Yan di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, Penatua Tong Xuan, bolehkah saya tahu di mana kelompok dokter peri kecil sekarang? Mereka pergi tiga bulan setelah kamu memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka kembali ke pavilion bintang jatuh. Namun, mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka katakan hanyalah memberi tahu Anda untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh begitu Anda keluar. LR Suan Tong berpikir sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera menganggup dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menghadap Sun Er dan berkata, Sepertinya sesuatu memang telah terjadi. Kali ini, saya tidak akan tinggal lama di Klang Gu. Apakah kamu pergi denganku kali ini? Sun Er ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menganggup ketika Penatua Tong Suan di sampingnya buru-buru berkata, Sun Er, ada beberapa masalah besar di Klang Gu baru-baru ini. Setelah diskusi oleh sesepuh, Anda tidak boleh meninggalkan alam Gu. Petik 2 Apa yang terjadi? Sun Er merajut alisnya saat dia bertanya. Penatua Tong Suan ragu-ragu sejenak. Dia melirik Xiao Yan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Sun Er dengan acu-ta'acu berkata, Penatua Tong Suan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak ada orang luar di sini. Penatua Tong Suan hanya bisa mengangguk tak berdaya ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia dengan lembut menjawab, alam Ling tiba-tiba ditutup. Alam Ling ditutup. Xiao Yan dan Sun Er terkejut. Ekspresi Sun Er segera berubah. Itu klan Ling. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia melihat perubahan ekspresi Sun Er. Dia sampai pada sebuah pemahaman. Alam Ling ini kemungkinan merupakan wilayah di mana klan Ling, yang merupakan salah satu dari delapan klan kuno, tinggal. Mengapa Ling Realem tiba-tiba ditutup? Tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini. Sun Er merajut alisnya saat dia berbicara. Kami tidak tahu. Kami telah mengirim ahli untuk menyelidiki, tetapi kami gagal mendapatkan berita sekecil apapun. Ruang di mana Ling Realem awalnya berada telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa sesepuh dalam klan pergi untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan apapun, dengan cara itu seolah-olah Ling Realem telah sepenuhnya tersembunyi. Penatua Tong Xuan mengerutkan kening saat dia menjelaskan situasinya. Jelas, masalah yang tidak biasa ini benar-benar membingungkan. Menyegel dunia dan menyembunyikannya. Mereka pasti tidak akan melakukan ini kecuali mereka bertemu dengan masalah yang sangat besar. Mungkinkah klan Ling telah menghadapi masalah yang begitu besar sehingga bahkan mereka tidak dapat menyelesaikannya? Sun Er bergumam pelan. Saya tidak yakin tentang ini. Meskipun klan Ling telah menunjukkan tanda-tanda penurunan selama tahun-tahun ini dan jarang berhubungan dengan kami, mereka masih memiliki fondasi yang sangat kaya. Bahkan klan Gu, sebagai salah satu dari delapan klan kuno, akan mengalami kesulitan memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu, Alice Elder Tong Xuan mengandung beberapa kekhawatiran saat dia melanjutkan, kepala klan dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Jika klan Ling benar-benar bertemu dengan beberapa bencana, kita harus mengambil tindakan pencegahan tambahan. Oleh karena itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat meninggalkan alam Gu selama periode waktu ini. Sun Er melengkungkan mulut kecilnya. Wajahnya menjadi sedikit muram. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun bahwa klan kuno benar-benar menyegel wilayah mereka untuk menyembunyikan diri. Hal tak terduga semacam ini menyebabkan hati seseorang menjadi sedikit berat. Penatua Tong Xuan di sampingnya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berkata, Kalau begitu, Xiao Yan GG harus berhati-hati di luar. Permusuhan antara klan Hun dan Anda menjadi lebih dalam. Tidak ada jaminan kapan mereka akan mengirimkan seorang ahli sejati. Santai, Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Sun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat, kamu harus tetap berada di alam Gu ini. Tempat ini adalah yang paling aman. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan ekspresi serius. Dia tidak terbiasa dengan apa yang disebut klan Ling. Oleh karena itu, dia tidak menyadari betapa menakutkannya kekuatan mereka. Tetapi karena mereka dapat dianggap sebagai salah satu klan kuno, mereka mungkin luar biasa. Masih akan baik-baik saja jika mereka bertemu dengan bencana yang tidak berhubungan dengan manusia. Jika itu adalah bencana buatan manusia, itu akan sedikit mengejutkan. Haha, teman muda Xiao Yan, tolong tinggal di alam Gu selama satu malam. Klan Gu kami akan mengirim Anda dan semua orang keluar dari alam Gu besok. Tong Xuan menyeringai saat dia berbicara. Xiao Yan tidak keberatan dengan pengaturan penatua Tong Xuan. Dia akan membutuhkan klan Gu untuk membuka pintu spasial jika dia ingin pergi. Karena itu, dia segera mengangguk. Cahaya bulan seperti air saat tersebar dari langit dan menutupi pegunungan yang subur dan tenang ini. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan sebuah rumah bambu yang tenang. Dia menyaksikan bulan yang cerah di langit dan merasakan kesedihan di hatinya. Meskipun hanya setengah tahun telah berlalu di dunia luar. Dia telah bersama dengan Sun Er di makam surgawi selama tiga tahun. Tiga tahun bersama ini telah membuatnya terbiasa dengan kehadirannya di sisinya. Namun, dia akan pergi besok. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Xiao Yan GG, suara lembut-lembut tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan saat dia menghela nafas. Segera, tangan Xiao Yan, yang berada di belakangnya, merasakan tangan hangat yang lembut dan lembut meraih tangannya. Wajah cantik yang bahkan membuat bulan yang cerah kehilangan daya tariknya muncul di hadapannya. Senyum lembut dan indah itu menyebabkan kehangatan mengalir di dalam hatinya. Sun Er, ada hal yang perlu kubicarakan denganmu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sambil mencari wajah cantik itu sebelum akhirnya berbicara. Bulu mata panjang Sun Er berkibar saat dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Wajahnya bersandar di dada Xiao Yan saat dia dengan lembut bertanya, apakah ini masalah yang berhubungan dengan Kailin. Sun Er jelas merasakan tubuh Xiao Yan sedikit menegang saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat yang diharapkan, wajah tertegun. Kamu, kamu tahu tentang itu. Xiao Yan mengamati wajah tersenyum Sun Er yang mengandung kelicikan saat dia berseru kaget. Saya khawatir tentang Anda dan hanya bisa bersantai setelah mendapatkan informasi tentang Anda, mengingat status saya di Klan Gu, ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk memberikan informasi tentang Anda kepada saya. Kailin termasuk di antara informasi ini. Sun Er bergumam pelan. Masalah ini, kehangatan melonjak ke dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya berhasil mengeluarkan dua kata sebelum tidak tahu apa yang harus dia katakan. Kefasihannya yang biasa tampaknya telah hilang hari ini. Dia sadar bahwa orang dalam pelukannya dipandang oleh banyak orang sebagai dewi terlepas dari apakah mereka berasal dari Klan Gu atau dunia luar. Mampu memeluk wanita yang hampir sempurna ini sudah merupakan kemewahan yang luar biasa. Kemungkinan banyak orang akan menganggapnya berlebihan jika dia masih dengan rakus ingin menikmati banyak wanita di depannya. Kecanggungan Xiao Yan saat ini menyebabkan Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, aku juga sangat marah, tapi aku masih belum bisa melupakanmu. Karena aku tidak mau melupakannya, aku akhirnya harus bertahan, namun, kamu tidak boleh dilepaskan terlalu mudah. Kata terakhir Sun Er baru saja terdengar saat dia membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit dada Xiao Yan. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar berkedut beberapa kali saat dia menggigitnya. Namun, dia hanya berdiri di sana tanpa berani bergerak. Doki di dalam tubuhnya juga ditekan. Dia takut pembalasan apapun dari Doki-nya akan membahayakan Sun Er. Aku akan melihat apakah kamu masih berani menjadi seorang wanita di masa depan. Sun Er hanya melepaskan mulut kecilnya sesaat kemudian. Dia mengangkat wajahnya yang cantik. Keganasannya tampak sangat indah di bawah sinar bulan. Api tiba-tiba melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati Sun Er, yang tampak sangat mirip seorang gadis kecil saat ini. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dengan kejam menekan mulut kecil Sun Er, membuatnya takjub. Memem-memem. Tubuh indah Sun Er menegang ketika dia tiba-tiba diserang oleh Xiao Yan. Kemerahan malu menyebar di lehernya yang panjang seperti awan yang terbakar. Itu mencapai ujung telinganya yang halus sebelum berhenti. Sun Er mulai meronta dengan lembut setelah dia terdiam sejenak. Namun, pinggangnya yang sempit dipeluk erat oleh lengan Xiao Yan. Dia berjuang sebentar sebelum akhirnya merasakan nafsu. Dia membiarkan Xiao Yan dengan ceroboh meraihnya. Pada saat ini, Dewi dari Klan Gu itu menjadi sangat lembut sehingga dia bisa melelehkan apapun. Kedua sosok itu tampaknya telah melebur bersama di bawah sinar bulan terang yang tersebar. Keinginan mereka yang kaya telah menyebabkan bahkan bulan yang cerah bersembunyi di balik beberapa awan gelap. Hanya setelah cahaya bulan secara bertahap meredup, sepasang kekasih, yang telah ditekan erat satu sama lain, berpisah. Api hasrat muncul di perut bagian bawah Xiao Yan saat dia melihat wajah merah Sun Er, yang sangat mempesona. Matanya menjelajahi tubuhnya dengan panas yang berapi api. Tangannya, yang telah memeluk pinggangnya yang halus, perlahan mulai bergerak di sepanjang lekuk tubuhnya yang menggoda. Namun, Xiao Yan sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya ketika batuk lembut tiba-tiba terbentuk di dalam hutan bambu yang tenang ini. Batuk lembut yang tiba-tiba ini seperti guntur. Hal itu menyebabkan Xiao Yan dan Sun Er berpisah seolah-olah mereka tersengat listrik. Mata mereka melihat ke arah asal suara itu, hanya untuk menemukan seorang pria parubaya dengan pakaian biasa berdiri tidak jauh. Wajah itu secara mengejutkan adalah milik kepala klan-klan Gu, yang adalah ayah Sun Er, Gu Yuan. Wajah merah Sun Er yang semula memerah menjadi semakin merah ketika dia melihat Gu Yuan. Tangannya dengan kejam mencubit pinggang Xiao Yan sebelum tubuhnya yang cantik bergerak dan dia pergi bersembunyi di kamarnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat Sun Er kabur. Dia segera mengeraskan kulitnya dan menatap Gu Yuan dengan sedikit malu.